selamat menikmati ketika kita katakan bahwasannya mukoror ini adalah mukoror dalam fikir ibadah kita katakan ilmu fikir itu dibagi menjadi 4 pembagian pokok sesuai dengan tema yang dibahas yang pertama fikir ibadah yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim tetacara sholat, tetacara toharoh dan sebagainya kemudian yang kedua fikir nikah yang berkaitan dengan bagaimana membentuk akad yang masuk juga disitu nanti bab-bab, talak, khulu, pasak dan seterusnya kemudian fikir selanjutnya fikir mu'amalat berkaitan dengan jual-beli bagaimana transaksi fikir transaksional kemudian bagian yang keempat itu fikir aljinayat berkaitan dengan hukum pidana dan perdata nah itu 4 pembagian fikir berdasarkan tema utamanya nah sekarang sebenarnya fikir itu sendiri apa? tentu pembahasan ini antum sudah familiar sebenarnya ya pengertian fikir ini antum pelajari di dalam kitab fikir bahkan di dalam usul fikir nah pengertian yang kita pakai disini adalah pengertian yang muttafak ya, dikatakan disini makna al-fiqh, ta'riful fiqh al-fiqhu lugatan al-fahmu fikir secara lugo, kita lihat secara terminologinya dulu bahwasannya fikir itu secara bahasa adalah al-faham ya, ya, al-faham ya, sebagaimana doa Nabi kepada Ibn Abbas Allahumma faqihhu fid din wa'alimhu at-ta'wil faqihhu fid din dimana fahimhu ya, ad-din jadi, orang yang faqih itu adalah orang yang paham misalkan antum mengatakan fikir sholat berarti maksudnya antum harus paham tata cara sholat dan yang berkaitan dengannya antum mengatakan fikir zakat berarti antum harus paham hal-hal yang berkaitan dengan zakat taif itu secara terminologi ya, kemudian secara istilahnya dalam pembahasan ilmu ya, parulama menyebutkan bahwasannya al-fiqh adalah al-ilmu bil-ahkam syari'ah mengilmui hukum-hukum syariat karena hukum-hukum itu ada banyak ada hukum-hukum al-akliyyah hukum logika satu tambah satu sama dengan dua ini hukum logika itu tidak dibahas dalam ilmu fikir karena yang diilmui disini adalah hukum syari'ah ada pun hukum logika hukum lugawiyah fa'il harus marfu mafulumbi harus mansub itu hukum lugawiyah nah, kemudian ada al-ahkam, al-adiyah ini hukum-hukum adat ya, maksudnya misalkan kalau ada asap ya ada api nah, itu hukum-hukum logika makanya seperti itu tidak dibahas dalam ilmu fikir ilmu fikir adalah membahas hukum-hukum syariat tapi hukum-hukum syariat kan ada dua ada al-amaliyah, ada al-akadiyah al-amaliyah itu yang sifatnya praktikal ya, sifatnya praktikal ya, ada pun yang akadiyah itu sifatnya teori ya, ilmu-ilmu yang sifatnya teoritis nah, jadi ilmu itu ada dua ada ilmu amali dan ada ilmu nazari atau akadi nah, maka yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya teoritis semisal perkara-perkara akidah perkara-perkara perbuatan hati itu tidak dibahas di dalam ilmu fikir nah, misalkan Allah istiwa di atas arsh pembahasannya di pembahasan akidah itu ranahnya akidah yang di dalam ilmu fikir tidak dibahas nah, kemudian al-akadiyah al-amaliyah al-mustanbatoh al-mustanbatoh artinya yang diambil yang diistimbatkan dari dalil-dalil at-tapsiliyah dari dalil yang sifatnya perincian ya, dalil-dalil yang terperinci ini bedanya dengan usul fikir kalau usul fikir dia kan dari dalil-dalil ijmaliyah dari dalil yang sifatnya global kalau fikir itu dari dalil yang sifatnya terperinci misalkan ya, tata cerah takbitul ikhram dalilnya begini nah, dalil ini gak boleh dipakai kecuali dalam masalah takbitul ikhram saja tapi kalau usul fikir misalkan ada kaidah dalam usul fikir ya, al-amru ijata jar roda anil koro'in fahuwalil wujub ya, perintah itu hukum asalnya adalah untuk perkara yang wajib menunjukkan kewajiban ya, maka kaidah ini bisa diterapkan dalam banyak kasus gitu kan ya, lebih global ya, tapi kalau fikir dia spesifik ya, perbuatan yang ini hukumnya ini perbuatan yang itu hukumnya itu begitu, jadi semua sudah ada pasangannya masing-masing ya, maka kalau kita bisa ibaratkan usul fikir dengan fikir itu seperti ya, makanan dengan cara mengolahnya ya, makanan jadinya itu ilmu fikir kemudian tata cara mengolah bahan sehingga menjadi makanan tertentu itulah ilmu usul fikir ya, makanya ilmu usul fikir itu agak lebih sulit kenapa? karena dia tentang bagaimana cara ya, tapi kalau ilmu fikir apa hukum? nah, itu dia jadi sudah siap saji itu ilmu fikir tapi meskipun dia siap saji tetap saja juga susah untuk dipahami gitu ya kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain fikir itu memang ya, agak sulit gitu ya kecuali kalau Antum mempelajari fikir hanya secara global saja itu mengatakan fikir itu lebih mudah gitu sebenarnya fikir itu yang paling sulit sebenarnya kalau kita masuk ke ranah-ranah yang tofsil yang perincian-perincian baik dan di bawahnya penulis menyebutkan syarah dari pengertian pengertian fikir tadi maka sebelum ke situ Antum hafalkan pengertian ini ini pengertian akan disebutkan berulang-ulang dalam kitab kita perulang mengatakan la musyah hatta filistilah gak ada perdebatan dalam masalah istilah artinya dia adalah sesuatu yang pakem sesuatu yang common sense sesuatu yang di setiap kitab sama maka dia berhak untuk di hafalkan baik itu pengertian fikir secara istilahnya Antum bisa baca sendiri syarah-syarahnya tadi kemudian kita masuk poin yang keempat ini ringkas saja ya karena tujuan kita ini sebenarnya masuk langsung ke kitab tapi ini kita lihat mukodimah yang penting juga untuk diketahui poin yang keempat adalah nasyatu ilmi al-fiqh perkembangan dari ilmu fikir jadi ilmu fikir sudah pernah kita bahas di pembahasan tarikh al-fiqir ya bahwasannya ilmu fikir itu sifatnya adalah murunah elastis dia mengikuti perkembangan zaman jadi fikir di zaman dahulu beda dengan fikir di zaman sekarang karena kasus-kasus itu banyak yang baru banyak yang kontemporer beberapa tahun yang lalu belum ada itu namanya kasus ya bitcoin ya kemudian ya kripto itu belum ada ya sehingga kasus-kasus seperti itu harus kita mengetahui hukumnya karena masih ranah fikir itu maka bisa kita simpulkan bahwasannya ilmu fikir itu mengalami empat tahapan tahapan yang pertama namanya marhalah nasyatu al-fiqir tahap pembentukan dasar kemudian yang kedua marhalatun numu tahapan perkembangan tumbuhnya ilmu fikir kemudian tahapan yang ketiga tahapan kematangan ilmu fikir marhalatun nudaj kita mulai dari marhalah nasyatu al-fiqir ya tahapan munculnya fikir itu pertama kali yaitu tentunya di zamannya nabi s.a.w ya nabi s.a.w ya menjelaskan kepada para sahabat kala itu ya tentang hukum-hukum fikir maka nabi kala itu menjadi sumber utama rujukan fikir di kala itu ya karena wahyu masih terus-terus turun nah hanya saja ya kalau para sahabat di zaman itu bagaimana mereka boleh berijitihat atau tidak ya ya jadi para sahabat di zaman nabi hukum asalnya mereka tidak berijitihat kenapa karena setiap permasalahan mereka tanyakan ke nabi tapi ada beberapa kasus dimana para sahabat berijitihat karena tidak mungkin untuk bertanya ke nabi misalkan ketika dalam salah satu perang para sahabat sholat kemudian masing-masing menghadap kiblat yang berbeda-beda karena situasinya gelap ya masing-masing berkiblat ke arah yang berbeda-beda nah itu masing-masing para sahabat berijitihat disitu karena kondisinya tidak mungkin bertanya kepada nabi kala itu jadi diperbolehkan ijitihat oleh nabi di zaman itu dengan syarat-syaratnya ya mana syarat-syaratnya ya Tuhan bisa bahas itu lebih lanjut di kitab-kitab usul pikir di bebab terakhir dibahas syarat-syarat bujitahid baik itu secara ringkas marhalah yang pertama kemudian marhalah yang kedua marhalah itu numu marhalah itu numu itu tahapan di mana pikir itu mulai berkembang mulai menjadi koko tapi belum matang secara secara kilman belum matang belum menjadi sebuah ilmu yang terkodifikasi dan terstruktur dengan bayi nah kapan mulai terjadinya tahapan ini marhalah ini mulainya ketika Islam itu mulai menyebar keluar dari jazirah itu setelah wafatnya Nabi terutama putuhat itu kan banyaknya terjadi di zamannya Umar di zaman Umar Usman itu putuhat banyak sekali terjadi sehingga banyak terjadi di kasus-kasus baru banyak kasus-kasus baru banyak permasalahan-permasalahan yang kontemporer ya makanya khalifah-khalifah di zaman itu ya mereka selain pemimpin dalam bidang politik sosial mereka juga pemimpin dalam bidang keagamaan sumber rujukan patwa jadi merangkap mereka ngurus masalah politik juga ngurus masalah spiritual masalah keagamaan maka masing-masing khalifah itu biasanya punya majelis shuroh mereka majelis shuroh yang menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat jadi di kalangan para sahabat sendiri ada banyak pukoha para pakar fikir jadi para sahabat itu semuanya paham fikir mereka tapi ada yang lebih menunjol daripada yang lainnya yang banyak memberikan fatwa yang mana keilmuan mereka diakui oleh para sahabat yang lainnya diantara contohnya mereka adalah Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Abdullah bin Mas'ud Muhammad bin Jabal Ibn Abbas Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr Al-Abadillah Arba'ah itu ya ya r.a.jumain mereka ini adalah tokoh-tokoh sahabat yang terkenal dengan spesialisasinya di bidang fikir nah kemudian para sahabat tadi ya pokoha di kalangan sahabat tadi mereka itu mengajarkan kan fikir-fikir itu ya kepada ya para sahabat-sahabat yang lainnya ya kemudian para sahabat itu pun menyebar ke banyak daerah ya misalkan Zaid bin Thabit beliau menjadi rujukan oleh para sahabat yang lain ketika di Madinah ya menetap di Madinah Zaid bin Thabit rujukannya ke situ jadi kalau orang Madinah mendapati perselesihan pendapat mereka rujunya ke Zaid bin Thabit kalau di Mekah itu ada Ibn Abbas kalau di Irok itu ada Ibn Mas'ud kalau di Syam itu ada Mu'az ya kemudian di Mesir ada Abdullah bin Amr Ibn Al-Az bahkan sampai sekarang di Mesir itu ada nama Jamiah bahkan ada nama Jalan Jalan Abdullah bin Amr Ibn Al-Az jadi mereka ini menetap di tempat-tempat yang berbeda-beda di negara yang berbeda-beda dan disitu mereka mengajarkan kembali fikih-fikih yang pernah mereka pelajari dari Nabi Maka muncullah yang namanya Madrasah Fiki Madrasah Fiki ini beda dengan Madhab zaman Madhab itu nanti zamannya para Imam Mujitahidin kalau ini kita masih di zamannya sahabat ini maka di zamannya sahabat di awal-awal itu masih namanya Madrasah Fiki masih namanya Madrasah Fiki dan murid-murid mereka itulah Tabi'in misalkan kalau di Madinah itu Madrasahnya dipimpin oleh Al-Pukoha As-Sabah oleh Al-Pukoha As-Sabah 7 Pukoha nanti kita akan pelajari siapa itu Pukoha As-Sabah itu ada 7 mereka Pakar Fiki Madinah kemudian ada kalau di Mekah ada Atta' bin Abi Rabbah ada Ikrimah ada Mujahid mereka-mereka ini adalah muridnya para sahabat jadi Atta' bin Abi Rabbah misalkan Ikrimah ini mereka belajarnya dari para sahabat ada Ibrahim An-Nakhoi di Kufah ada Sa'id ibn Jubair ada Al-Khoma ada Al-Qas'nal Basri di Basrah ada Makul di Syam ada Tawus di Yaman ada Yazid bin Hubeid di Mesir nah jadi inilah tahapan di mana manusia itu mulai tertarik untuk mendalami ilmu Fiki dengan adanya Madrasah-Madrasah Fiki tadi nah jadi Madrasah-Madrasah Fiki kala itu masih terbatas dikelompokkan berdasarkan geografis lokasi geografisnya jadi kalau Antum ke Madinah siapa rujukan Al-Maslah Fiki di Madinah ya tujuh ahli Fiki di situ ya kalau Antum ke Mekah siapa ya ada Atta' bin Abi Rabbah ya ada Ikrimah ada Mujahid dan seterusnya ya mereka inilah ya penggawa-penggawa Fiki di zaman itu baik kemudian Marhalah yang ketiga itu adalah Marhalah dimana karya tulis sudah banyak disusun ya tahapan selanjutnya dimana imam-imam para Madhab itu muncul ya jadi Fiki sekarang sudah matang sebagai suatu ilmu ya kalau tadinya kan para penggau-penggau Fiki itu mereka hanya sumber rujukan patuah saja jadi Fiki itu belum tertulis ya terstruktur menjadi suatu ilmu nah ya disinilah mulai disusun kitab-kitab itu ya kitab-kitab sahih kemudian kitab-kitab hadith kitab-kitab Fiki muqoran maupun Fiki Madhab itu banyak dicetak disini atau ditulis disini nah ya di zaman ini mulailah muncul para imam-imam itu ya kalau di Mecca ada namanya Sufyan Ibn Uyayna di Madinah ada Malik Ibn Anas di Kufah ada Imam Abu Hanifah di Syam ada Imam Al-Uzai di Mesir ada Imam Syafi'i di Naisabur itu ada Ibn Rahuyah di Bagdad ada Imam Ahmad dan seterusnya ya jadi mereka ini adalah imam-imam yang terkenal di masing-masing daerahnya kalau Antum ke Mecca maka ya Antum belajarnya rujukan utamanya adalah kepada Imam Sufyan Ibn Uyayna ke Madinah ada Imam Malik Kufah itu Imam Abu Hanifah dan seterusnya nah nah jadi itu dia tiga tahapan fase yang dilalui oleh ilmu Fiki ya fase munculnya pertama kali itu di zaman Nabi kemudian fase dia mulai mengokoh dan menguat yaitu di zamannya para Tabi'in kemudian fase dimana dia mulai matang ya itu di zaman ya masih di zaman Tabi'in juga ya tapi disitu mereka ini sudah lebih matang ya Fiki'nya dibandingkan dengan di zaman sebelumnya kalau di zaman sebelumnya Fiki itu masih istilahnya belum terbukukan dengan bayi itu di marhalah yang kedua itu marhalah yang kedua ini misalkan ya kalau Antum bingung dalam masalah zakat datang kepada atau bin Ebir Obbah misalkan ya ya kemudian besoknya Antum tanya masalah ini masalah itu gak terstruktur gitu gak dibukukan dengan bayi sehingga kalau kita ingin belajar secara menyeluruh ilmu Fiki itu ya agak kesulitan kita di zaman itu artinya masyarakat hanya belajar Fiki itu yang mereka butuhkan gitu kalau Ana misalkan belum paham masalah Fiki Zakat yang Ana tanyakan ya berkaitan dengan Zakat tetangga Ana belum paham tentang Fiki atau Haroh maka dia akan tanya tentang Tau Haroh tidak struktural gitu bagaimana kalau ada orang baru masuk Islam pengen mempelajari Fiki seluruhnya dari awal sampai akhir tahapannya bagaimana ya mulai dari kitabu Tau Haroh dulu dan sebagainya kitabu sholah zakah siap nah tahapan-tahapan yang seperti itu belum ada di marhala yang kedua tadi baik maka insyaAllah ta'ala di kesempatan selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima yaitu pengenalan terhadap imam-imam mazhab yang empat ya dan kitab apa saja dalam empat mazhab itu serta mustalahat fikulli mazhab apa saja istilah-istilah yang dipakai di dalam setiap mazhab yang ada ta'ib Allah ta'ala alam wa sallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di dalam setiap mazhab yang dikelui di dalam setiap mazhab yang dikelui